Hiranven mengalami pemerosotan performa usai melepas Tom Haye di musim panas lalu. Gelandang tim nasional Indonesia ini mengaku sakit hati karena dipermainkan oleh manajemen yang gak memberikan kepastian kontraknya. Alhasil para netizen memboykot Hiranven dan ramai-ramai mulai berhenti mengikuti berbagai akun sosial media. Apabila gak berbenas, kuat berjuluk Trots van Hed Norden ini berpeluang juga bakal degradasi. Cetakul coba merangkum hancurnya performa Hiranven pasca mempermainkan kontrak Tom Haye sebagai berikut. Melepas Tom Haye pasca mempermainkan kontrak Hiranven secara terang-terangan ogah untuk memperpanjang kontrak Tom Haye. Manajemen selalu tidak memberikan kepastian mengenai kontrak gelandang kelahiran Belanda ini. Sontak saja Tom Haye yang menjadi incaran berbagai klub besar Eropa termasuk OGC Nice. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Transfer Market dalam sebuah laman websitenya. Kini klub Perancis OGC Nice dikabarkan mendekati The Professor yang akan segera berstatus tanpa klub bulan depan. Selain OGC Nice, Komo 1907 juga turut meminati jasa pemain 29 tahun ini. Namun harapan Tom Haye memperkuat klub seri ini harus sirna karena Hiranven menolak tawaran Komo. Kontrak saya di Hiranven sudah habis. Namun Hiranven tidak mengizinkan saya untuk hijrah ke Komo. Tentunya itu sangat menyakitkan bagi saya. Tutur Haye. Tom Haye pun memutuskan untuk bergabung ke Almere City. Nama Almere City sendiri tidak asing karena sebelumnya Stefano Lilipali pernah bermain di sana. Haye menunturkan kepindahannya ke tim merah merupakan keputusan yang benar. Pilihan saya bergabung ke Almere City berdasarkan hati dan pikiran. Kata Tom Haye. Percaya diri penuh menunjuk Robin Van Persie. Manajemen Hiranven justru merasa gak bersalah usai melepas Tom Haye. Mereka yakin Hiranven kembali menemukan gelandang-gelandang berkualitas lainnya. Para netizen Indonesia kesal bukan main melihat perlakuan buruk Hiranven terhadap Haye. Mereka kompak memboykot klub asal Belanda ini dengan berhenti mengikuti sosial medianya. Menurut netizen, Hiranven telah membuat Tom Haye sakit hati. Pasalnya gelandang tim nasional Indonesia ini punya potensi bergabung ke Komun namun dihalang-halangi oleh manajemen. Netizen bahkan mendoakan Hiranven mengalami performa yang buruk di musim ini. Namun manajemen percaya diri usai menunjuk Robin Van Persie sebagai pelatih terbarunya. Keputusan Hiranven menunjuk Van Persie dipertanyakan para penggemar. Pasalnya Van Persie masih belum punya pengalaman mempunyai dalam melatih tim profesional. Sepanjang karirnya, eks pemain Arsenal ini hanya melatih Feyenoord di berbagai kelompok umur. Van Persie sangat senang karena diberikan kesempatan emas oleh manajemen Hiranven. Menurutnya Hiranven adalah klub dengan tradisi kaya dan dipenuhi oleh pendukung setia. Meskipun belum pernah melatih tim profesional, Van Persie nampak begitu bersemangat. Saya menjalani tugas ini dengan penuh antusiasme dan kesenangan. Saya ingin terus berkembang dan peran sebagai pelatih sesuai dengan tujuan tersebut, kata Van Persie. Van Persie menargetkan membawa Hiranven jauh lebih baik dari musim yang sebelumnya. Artinya, sang pelatih ingin membawa squad rots Van Het Norde bersaing di papan atas kelas semen. Hancurnya Performa Hiranven Kepercayaan diri Robin Van Persie nyatanya nggak mampu membawa Hiranven main bagus. Bahkan squad Pride of Rijsledini sementara berada di posisi bawah kelas semen. Hiranven harus memulai awal musim ini dengan kekalahan 1-0 menghadapi Ajax Amsterdam. Setelah itu, kelepasuhan Van Persie mampu bangkit di dua laga setelahnya. Saat itu, Hiranven berhasil menahani bank FC Utrecht dengan skor satu sama dan pesta gol 4-0 ke gawang NAC Breda. Namun, tren positif tersebut ternyata nggak bertahan lama. Klub asal kota Hiranven ini harus kembali menelan pil pahit usai dibantai oleh AZ Alkmar dengan skor 9-1. Kekalahan ini sampai membuat Van Persie mengingat momen kelam saat menjadi pemain Arsenal. Hasil ini adalah rintangan yang sangat besar. Saya juga pernah kalah 2-8 dari Manchester United. Itu tidak menyenangkan. Tetapi itulah bagian dari menjadi pemain sepak bola. Ucap Van Persie. Kekalahan di Hiranven sendiri menjadi kepuasan bagi warganet Indonesia. Mereka menganggap hal itu sebagai suatu karma karena telah membuang Tom Hayek. Bahkan tren negatif ini terus berlanjut hingga di laga terbaru menghadapi FC 20. Squad The Super Friesen kembali tumbang dengan skor meyakinkan yakni 2-0. Padahal Hiranven mampu memberikan perlawanan dengan menciptakan 12 tembakan. Namun hal tersebut nggak mampu menembus pertahanan yang dikawal Miss Hilgers. Kekalahan ini semakin membuat netizen Indonesia kegirangan. Mereka bersyukur karena Hiranven semakin terpuruk dan mendoakannya sulit untuk bangkit. Gue respect ke Van Persie. Tapi nggak dengan klub ini. Sweet Revenge for Our Profesor Tom Hayek. Tulis salah satu akun di Instagram Hiranven. Anjloknya performa Hiranven nggak terlepas dari buruknya penampilan para gelandang. Squad The Super Friesen seakan-akan kehilangan nyawa permainan usai ditinggal oleh Tom Hayek. Padahal Hayek menjadi andalan saat masih dilatih oleh Kiss Van Wonderen. Dia sosok spesial dalam permainan. Dia selalu bergembira di atas lapangan. Puji pelatih asal Belanda ini. Peran penting Hayek gagal ditambal dengan baik oleh Simon Olsen dan juga Espen Van Ey. Kedua pemain ini masih kurang konsisten sebagai pengatur serangan dan menjaga kestabilan lini tengah. Penampilan buruk keduanya diperlihatkan saat The Super Friesen mengalami kekalahan telak atas AZ Alkmar. Saat itu Olsen tampil buruk dan hanya mendapatkan rating 3,9. Sementara itu Van Ey mencatatkan statistik buruk dengan hanya menorehkan 50% akurasi umpan. Di sisi lain lini pertahanan juga sama buruknya usai ditinggal oleh Sven Van Big. Sam Kirsten yang didatangkan sebagai suksesor juga gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Back berusia 26 tahun ini selalu tampil buruk dan sering kalah duel dengan para penyerang lawan. Selain itu Paweł Bosniwicz juga masih belum bermain konsisten seperti musim lalu. Alhasil pasukan Pride of Rysland juga mengalami kebobolan 13 kali dari 5 pertandingan musim ini. Catatan ini merupakan yang terburuk kedua di R Divisi setelah RKC Wolwich yang sudah kebobolan 15 gol. Peluang Besar Terdegradasi Ketiga kekalahan di awal musim ini semakin memperbesar peluang Hiren Van Terdegradasi. Apalagi sekuat di Super Friesen saat ini hanya berjarak 2 poin dari zona merah. Peluang tersebut semakin besar karena Hiren Van akan menghadapi lawan yang kuat. Setelah kekalahan kontra FC Twente, The Super Friesen harus menghadapi FC Groningen. Laga ini dinilai akan menjadi pertandingan yang berat untuk skuad asuhan Robin Van Persie. Pasalnya pasukan hijau putih saat ini berada di posisi keempat tanpa menelan satupun kekalahan. Selain itu Hiren Van juga akan bertemu dengan Nets Netsbegen di bulan Oktober. Pasukan Pride of Rysland harus berhati-hati dengan tusukan tajam dari Calvin Verdong. Meski begitu Robin Van Persie tetap yakin skuadnya mampu mengatasi tren buruk dari Hiren Van. Ini tentang berdiri tegak dalam situasi seperti ini dan bangga pada diri sendiri dan satu sama lain. Itulah yang harus terus kami lakukan bahkan dalam keadaan sulit. Itulah keyakinan kami. Jelas Van Persie. Meskipun begitu netizen tanah air tetap gak lepas untuk mendoakan Hiren Van terdegradasi. Hal ini terlihat dari komentar negatif yang dilontarkan oleh fans Indonesia di Instagram Hiren Van. Itulah ulasan hancurnya performa Hiren Van paska mempermainkan kontrak Tom Haye. Bagaimana pendapatmu apakah skuad di Super Friesen akan terdegradasi di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.